Ibu kota Jakarta tak hanya dikenal dengan kemacetan saja, rupanya kota metropolitan ini menyimpan street food enak yang wajib dicoba. Berikut post kota rangkung, 5 street food Jakarta yang wajib Anda coba. 1. Bubur Ayam Barito Bubur ayam memang sudah jadi makanan yang sangat lumrah di Indonesia. Meski begitu, tempat makan bubur ayam barito ini menjadi salah satu street food Jakarta yang viral dan selalu ramai. Buka setiap hari pukul 3 sore sampai 11 malam untuk harga mulai dari 15 ribu rupiah per porsi. 2. Gulai Tikungan Gulai Tikungan atau yang biasa disebut dengan gultik berada di jalan mahakam tak pernah sepi oleh pengunjung. Bahkan, setiap malamnya di sepanjang jalan tersebut dipenuhi oleh orang yang ingin menikmati hidangan khas Jawa Tengah ini. Untuk harga, 15 ribu rupiah per porsi. 3. Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih Pecinta Nasi Goreng wajib cobai hidangan yang satu ini. Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih sudah ada sejak tahun 1958. Kini, tempat ini menjadi salah satu street food Jakarta yang legendaris. Untuk harga mulai dari 40 ribu hingga 80 ribu rupiah. 4. Nasi Uduk Kebon Kacang Nasi Uduk Kebon Kacang menjadi street food Jakarta yang legendaris. Tempat ini sudah buka sejak tahun 1960. Anda tak perlu khawatir kehabisan nasi uduk, karena nasi uduk kebon kacang buka setiap hari mulai pukul 12 siang hingga 12 malam. Untuk harga, satu porsi dipatok 38 ribu rupiah. 5. Sate Padang Ajoramon Sate Padang Ajoramon eksis di Jakarta sejak tahun 1980-an. Harga satu porsi yang berisi 10 tusuk sate hanya 35 ribu rupiah saja. Berikut poskota rangkum 5 street food Jakarta yang wajib Anda coba. Jangan lupa, jika ingin berkunjung, pastikan penerapan protokol kesehatan. Berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa dapatkan melalui poskota.co.id atau poskotatv. Terima kasih telah menonton!